Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Orok Batman Kali ini saya akan jalan-jalan ke Karangsetra Ini suasana di jalanan ya Untuk ke tujuan Sebentar lagi kita akan sampai Ini jalannya sangat indah Berkelok-kelok, kiri-kanan penuh dengan pohon ya Ini arah saya dari Mana nih, Bandung ya Sama seperti biasa saya dari Antapan ini arahnya ya Suasana jalannya sangat bersih, sejuk Nih, saya sudah sampai ke tujuan Ini ada bentuk gerbangnya ya Buat kalian Kalau jalan-jalan ke sini, jangan lupa untuk ambil tiketnya dulu Beli tiket di tempatnya di sana, di depan nih Harga tiketnya 45 ribu ya, buat satu orang Ini di sini tempatnya Ini arah masuk ke pintu wahana ya Jadi buat kalian yang jalan-jalan ke sini Jangan khawatir, nggak ada alat peralatan Jadi bisa bawa dari rumah, bisa beli di sini Jadi ini sudah tersedia juga ya Nah ini di sini tempat masuknya Tempat pemeriksaan tiketnya Abang-abang sudah ada Berjaga di situ Ini masuknya dari sini Jangan lupa ya Jangan lupa ya tiketnya ya Sebagai kontribusi kita Karena memang ini tempat wisata komersil juga ya Jadi buat kalian yang datang ke sini Kalian bisa istirahat Duduk-duduk makan-makan dulu di sini Untuk harga-harga menu makanannya Sangat terjangkau juga ya Jangan lupa Tadi kalau dari arah datang Pintu masuknya di situ ya Masalahnya untuk pintu keluarnya Beda lagi Nih Kita masuk ke area wahana nih Ini seperti ini nih Buat kalian yang ingin berenang Bisa nyewa juga Ini tempat penyewaan ban ya Seperti itu tuh referensi harganya Semoga pada saat kalian berkunjung Masih belum berubah Tapi Kalau kalian mau bawa dari rumah juga Apa-apa Mau sewa juga ada untuk nyewanya Mau beli di situ juga ada Tempat untuk membelinya ya Itu suasana Di tempat Wisata ini Ini Karangsetra Kebetulan saya datang Ini hari Minggu Jadi Untuk pengunjung Lumayan banyak ya Seperti yang kalian lihat Seperti itu tuh Ini ada beberapa kolam Ada untuk anak-anak Dewasa juga ada Dan termasuk untuk jenis Renang olahraga ya Kalau ini kan identiknya Dengan hiburan nih Jadi Sangat aman juga disini Dari mulai kolam yang Ukurannya Nggak terlalu dalam Sampai yang paling dalam ada Ini seperti ini nih Kalau suasana di hari Minggu Ini kebetulan Lagi banyak pengunjung ya Suasananya Sangat indah Asri Bersih Makanya buat kalian Yang jalan-jalan ke sini Ikuti aturan yang ada di sini Jangan lupa Buang sampah Di tempatnya ya Jangan sembarangan ya Karena Kalau kita jalan-jalan Tempatnya bersih Kita juga yang akan Menimatinya juga ya Jadi ada beberapa tempat wahada Masuk Ada kereta juga ya Kereta gantung tuh di atas Nah seperti itu tuh Realnya Jadi kalian Kalau jalan-jalan ke sini Selain menimati wahana air Kalian juga bisa Naik kereta-kereta Yang ada di atas ya Kita bisa lihat Pemandangan Luasnya Area ini nih Seperti itu Jadi kalian Kalau jalan-jalan ke sini Nggak bakalan bosen ya Karena bisa pilih Kolam Ada yang kolam Air hangat juga Ini di sini Kalau buat kalian Yang udah dewasa Terus hobi Olahraga Yang Apa namanya itu Bukan buat Hiburan biasa ya Ini buat olahraga Di sini nih Ini Lumayan dalam Karena bisa buat Pelatihan berenang juga ya Tapi untuk kalian yang datang ke sini Tapi untuk kalian yang datang ke sini Jangan sampai anak Kalian Di luar pengawasannya Seperti itu tuh Penampakan Kalian dari Kolam renang yang untuk dewasa Nah itu Untuk anak-anak Kesitu bisa Ada Seluncuran juga ya Jadi kalau kalian datang ke sini Nggak bakalan bosen Misalnya banyak kolam Pilihan buat kalian Dari mulai Apa namanya itu Yang paling Dangkal Sampai Yang dalam banget ya Nah seperti itu tuh Penampakannya ya Terus buat kalian Yang Jalan-jalan ke sini Kalau emang Nggak bawa makanan Nggak bawa cemilan Di sini juga ada Kuliner-kuliner Cemilan Makanan ringan Minuman Juga ada ya Terus ada Panggung juga Jadi Biasanya Kalau di hari libur Sabtu minggu Di sini suka ada Hiburan juga ya Live musik ya Jadi Kalian Sambil berenang itu Dihibur dengan Penyanyi-penyanyi Yang udah disediakan Sama Apa namanya itu Pengelola ya Jadi Buat kalian yang datang Kesini Banyak pilihan lah Untuk bisa memilih Kolam renang Yang kalian suka Bisa pilih Perosotan Yang kalian suka juga Nih Dari mulai yang Agak sedikit ekstrim Buat kalian Yang nyalinya Agak Gede Bisa ya Bisa ya Naik ke Rosotan yang agak ekstrim ya Tapi kalau yang buat kalian Nyalinya masih Setengah-setengah Ini ada Buat kelihan lah ya Yang agak pendek ya Seperti itu tuh Jadi untuk kolam ini Karena emang buat anak-anak Toko-toko karakter Disini ada nih Ada ikan Kodok Lomba-lomba nih Termasuk gajah Terus Di sebelah sananya Tadi saya lihat Ada Kapal Kapal apa itu Kalau dalam Dalam kartun tuh Nih disini juga ada Kolam yang didesain Seperti Pantai ya Jadi pinggirannya Landai-landai Seagak ketengah Semakin ketengah Semakin dalam ya Jadi Suasana disini Sangat nyaman Dimanjakan Seperti kita berada di Sesir laut ya Ini daerah sini nih Tempatnya nih Terus buat kalian Yang bawa keluarga Bisa Berduduk santai disini Cuman berbayar juga ya Gitu Ini Anjungan-anjungan ini Bisa kalian sewa ya Buat kalian Yang bawa keluarga besar Bisa nongkrong-nongkrong Disitu Ini Seperti ini nih Yang saya bilang tadi Kolam danang Yang desainnya Seperti Suasana Di pinggir pantai ya Jadi Dari pinggir Landai-landai Kedalamnya Agak sedikit Dalam ya Itu Suasana Di siang hari Di siang hari Kondisi di Karangsetra ya Jadi Buat kalian Yang kebetulan Sedang ada di Bandung Buat kalian yang Dari luar kota Maksudnya Dari luar kota Bandung Silahkan Kalian bisa Mampir Semoga ini Jadi referensi Buat kalian Kalau jalan-jalan Kesini ya Misalkan Bingung Mencari tempat Wisata Disini Bisa Jadi Salah satu Alternatif Pilihan Untuk Kalian Karena Yang namanya Liburan keluarga Kalau jalan-jalan Kota Bandung Kadang-kadang Kita bingung Untuk cari pilihan Ya Walaupun Kota Bandung Itu sekarang Kota Tujuan wisata Yang dimana Hampir Dari setiap Titik Wilayah Kota Bandung Itu Terdapat Spot-spot Wisatanya Yang sangat Menarik Salah satunya Ini Karena saya Terayam Nah Ini Posisi Jalan Tadi Masuk Jadi Buat kalian Yang Jalan-jalan Kesini Untuk Pintu Masuk Sama Pintu Keluar Itu Beda Jalur Ya Tapi Kalau Kalian Baca Petunjuk Arah Disitu Juga Sudah Ada Petunjuk Arah Jangan Khawatir Takut Nyasar Ya Nah Saya Sekarang Menuju Ke Arah Keluar Ya Petunjuk Arah Terus Terter Jelas Ada Di Atas Seperti Itu Jadi Emang Sengaja Di Desain Itu Beda Jalur Seperti Itu Jalan-jalan Di Karangsetra Bandung Jawa Barat Ya Sebelum Meninggalkan Channel Kami Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terus jangan lupa juga pencet tombol loncengnya Tunggu video kami selanjutnya Dah selamat ketemu lagi di lain waktu